Intro Pasca kebakaran kawasan hutan Taman Nasional Gunung Cirmai sejumlah obyek wisata di Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majolengka ditutup sementara. Beberapa sarana pendukung hangus terbakar. Upaya-upaya pemadaman masih terus dilakukan pihak terkait. Saat ini, masyarakat yang akan memasuki kawasan obyek wisata pun ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kawasan Taman Nasional Gunung Cirmai Resort Perhutani Bantar Agung memiliki tiga obyek wisata yang dapat dikunjungi para wisatawan lokal dan mancanegara. Di antaranya, obyek wisata alam Bukit Batu Semar, Taman Sari Batu Asahan dan Bumi Perkemahan Awilega. Di hari keempat, kebakaran kawasan hutan Taman Nasional Gunung Cirmai masih menyisakan puing-puing dan abu di sekitaran obyek wisata. Namun, hanya Bumi Perkemahan Awilega yang tidak dijamah api. Selain daripada itu, hangus dilalap si jago merah. Karena saking banyaknya angin, besarnya angin, jadi meluas. Ketika itu datang lagi pengelola juga, tapi kita tidak kuat menahan besarnya angin sama api, lalapan api yang sangat besar sekali gitu Pak. Ya sudah lama itu, tahun 2011 dulu besar, tapi tidak sebesar sekarang. Yaitu ini sekarang yang paling besar. Yang sekarang paling besar. Kang itu ada ekosistem yang... Banyak itu dari plasma nutpa, itu kan organisme yang kecil itu kan pada mati juga banyak pohon-pohonan yang ini. Banyak yang mati ya. Kalau satwa? Ya satwaan kan ular atau apa kan banyak yang mati. Sarang burung apa gitu. Kang ini kalau memang sulit dipadamkan, mungkin kerugian mencapai berapa kan? Kalau kerugian belum bisa ditaksir ya. Ya sangatlah besar. Kalau dihitung dengan doang, nggak bisa diinikan. Dari Majolengka, Jawa Barat, at Watos Pendi, Triwblata TV, Salam Triwblata! Terima kasih sudah menonton!